Halo semua, berjumpa lagi di Alis Arnawa channel Channel Ternak Sapi Bali Ya, berjumpa lagi kita dalam Kesempatan yang baik ini Kita berbagi informasi tentang Breding sapi kita Kembali kita disini Di kandang sapi kita yang sangat sederhana sekali ini Kita sekarang berada Di kandang sapi Di kandang tegal kita Jadi untuk informasi Para sahabat, dimanapun berada Tetap kita semangat Salam satu hobi Salam bertenak sapi dimanapun Semoga kegiatan kita hari ini Sudah terlaksanakan Tugas terhadap kita Dan semoga Sapi kita cepat gemuk Sekarang sambil kita Memberikan sapi yang kita makan Sekarang kita berbagi informasi Tentang Breding sapi Tentunya di beding sapi itu Kita Seperti kita ketahui Breding itu adalah Pengembang biakan Ternak Sapi kita Dengan Cara Memelihara indukan Dan Setelah sapi kita Birahi Tentunya Sapi kita bunting Dan setelah bunting Tentunya kita Mendapatkan Perdetan Dan tentunya itu Pengembang biakan kita itu Supaya Kita mendapatkan Sapi yang unggul Jadi Perlu Saya bagikan Berapa umur Sapi Kalau hamil itu Jadi Banyak teman-teman Yang mungkin Belum mengetahui Berapa umur Sapi itu Dari kawin Sapi melahirkan Memerlukan waktu 290 hari Bisa maju Bisa kurang Tentunya itu Tergantung dari Ternak sapi kita Ada yang cepat Ada yang munur Dan Untuk itu Tonton video ini Sampai habis Yang belum subscribe Saya mohon Di subscribe Semoga Channel ini Terus berkembang Bersama dengan Para sahabat Ya Ini Sapi kita Yang sudah kita Informasikan kemarin Bunting Tentunya Untuk Informasian Bunting Itu Ataukah Sudah jadi Atau tidaknya Itu kita bisa Siklus 18 hari Sampai 25 hari Itu kita Tetap pantau Di Ternak sapi kita Ya Tentunya itu Kita lagi Informasikan Informasikan Poin sekarang Kita ingin Berbagi Tentang Umur Sapi Bunting Dan Kita di Bali Biasanya Bilangnya itu 8 saseh Ataupun 8 bulan Bali Itu 35 Jadi Kalau kita Kalikan 8 itu 280 hari Dan Biasanya itu 280 hari itu Sapinya sudah Ada yang Melahirkan Tentunya itu Seperti biasa itu Kebanyakan Berdina Dan Kalau Kalaupun Ada yang mundur Kebanyakan juga Pejantan Yaitu pada umumnya Tapi Bisa itu Jadikan racuan Tentunya itu Yang mundur Juga ada Berdina Kemarin ada yang Sampai 290 hari itu Mundurnya Mudurnya Umur Kehamilannya Yang lahir Perdetanya itu Berdina Jadi Semua itu Kita Tidak ada yang Pasti Karena kita Tidak mengetahui Di dalam kandungannya itu Ada Pejantan Ataupun Berdina Jadi kita tetap Pelihara sapinya itu Kita kasih makan Kita kasih minum Supaya sapinya itu Tetap Terjamin Kebutuhannya Baik itu Air minum Mineral Tentunya kita tetap Pantau sapinya Supaya tidak Kekurangan vitamin Dan kalau Kekurangan vitamin itu Bisa kecetit Perdetanya Lahirnya itu Karena Sapinya itu Bisa Tidak Tidak produktif Alias Perdetanya itu Kecil Terlihat seperti Perdetanya mini Dan itu Membutuhkan proses Yang panjang Untuk membesarkan Dan Untuk itu Teman-teman Yang baru Mungkin Yang baru Mau belajar Bertanak sapi Khususnya sapi Bali Bisa kita Informasikan Tentang Umur Kehabilan sapi Kita Supaya nanti Kita tetap Bisa waspada Mendekati Hari-hari Hanya Dan Disini Seperti pendapatkan Sapi kita ini Sapi kita Sudah kemarin Kita Informasikan Bunting itu Kita tetap Rawat Supaya Nanti Pada talian yang keluar Itu Maksimal Super ya Karena kita Beri makanan Super Kita tetap Memberikan Kebutuhan Beserat Pada Pakannya ini Dan tentunya Dan tentunya itu Tidak Kalau kita itu Memberikan pakan itu Tidak tujuannya untuk Sapinya sehat saja Tapi nanti Setelah proses Melahirkan Biar Air susunya itu Juga banyak Dan tentunya Bernutrisi Bernutrisi Karena kita sudah Memberikan pakan yang sangat Lengkap Ataupun Maksimal Jadi kita bisa Pakan itu bisa disimpan Di dalam Cadangan air susu Untuk anaknya Nanti Setelah Melahirkan Supaya nanti Pediatannya cepat Pertumbuhannya Ya itu Makanya Kalau kita itu Memberikan sapinya itu Jangan Dibatasi Kita Biar sapinya Sampai puas Makannya Apalagi sapinya Bunting itu Karena dia sudah Berbadan dua Otomatis Kebutuhannya Berlipat Berlipat ganda Oke Itu pun Tentu Tetap Sapinya Kita jaga Kesehatannya Dan juga Kita jaga Pakannya Supaya Tetap Memberikan Pakan yang Segar Oke Sahabat Mungkin itu Saja dulu Yang kita bisa Informasikan Di kesempatan Yang baik ini Di kanan sapi Breding kita Sederhana Sengaja Kita pisahkan Karena tempatnya Disini cuma ada Satu Satu blok Bidi Jadi Kalau nanti Pediatannya Melahirkan Bisa Leluasa Dan kemarin Anaknya Kita pisah Di tempat Pengebukannya Ini penampakannya Oke Sahabat Salam Untuk Para Pertanak Salam Marit Kita sudah Tadi Sudah kita Mencari rumput Dan menjalankan Tugas kita Sebagai Pertanak Sapi Merawat Ternak Supaya Nanti Sapinya Sehat Selalu Dan untuk Teman-teman Yang ada Dimanapun Dimanapun Berada Semoga Tetap Bisa Kita Jumpai Dalam keadaan Sehat Dan selalu Bersemangat Dalam berkarya Bersama Channel Ternak Sapi Bali Teman-teman Para Content Creator Ataupun Para TKW BMI Yang ada Di luar Negeri Yang bisa Lalu Setia Menonton Video Ini Semoga Kita Selalu Diberkati Untuk Aktivitas Kita Setiap Hari Dan Selalu Diberikan Kesehatan Semoga Penuh Bahagia Bersama Keluarga Dan Mungkin Di Kesempatan Baik Ini Sampai Disini Dulu Kita Informasikan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Informasi Kali Ini Bermanfaat Untuk Pertanak Ataupun Yang Mau Belajar Breading Tentang Umur Kehamilan Sapi Bali Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Harit Dari Bali